Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, saudara-saudara sekalian dimanapun anda berada kembali di dalam program Solusif, Solusi Asik dari Pak Iib selama beberapa waktu ke depan kita akan diskusi, ngaji begitu ya tentang berbagai persoalan kehidupan, rumah tangga, pergaulan, pekerjaan, dan tentu saja masalah cinta nanti kalau ada pertanyaan, seperti biasa, silakan dikirimkan ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini ya baik, saya langsung ke pertanyaan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya mohon pencerahannya insyaallah ya Saya menikah dengan suami karena faktor perjodohan dari orang tua Sama sekali tidak ada perasaan cinta apapun yang ada adalah perasaan menderita Kami menjalani pernikahan sudah 4,5 tahun dan 6 bulan terakhir saya sudah kembali ke rumah orang tua saya dan orang tua memahami perasaan saya dan menyesali keputusan mereka dulu menjodohkan kami Pertanyaannya, bolehkah seorang wanita karena faktor sudah tidak cinta lagi atau tidak cinta sama sekali atau mungkin membenci seorang suami mengajukan permohonan atau gugatan perceraian Mohon pencerahannya Ya Jadi memang sebuah perceraian di dalam pandangan Islam sedapat mungkin masih bisa dihindari ya dihindari dulu ya Tetapi jika memang isinya tadi menderita terus ya karena biar bagaimanapun sebuah pernikahan itu akan dijalani setiap hari dari pagi sampai pagi lagi ya ketemu setiap saat ya tentu harus ada perasaan sayang perasaan cinta di sana ya tentu sangat menderita lah ya kalau berada di dalam satu rumah dengan orang yang tidak kita cintai apalagi kemudian sampai berantem terus dan kemudian mungkin pula tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik ya Nah jadi memang dari pertanyaan ini apakah boleh seorang wanita mengajukan gugatan cerai kepada suaminya jawabannya gugatan cerai atau permintaan perceraian yang diajukan ke pengadilan agama itu namanya khulu dan khulu itu adalah mubah ya boleh dilakukan oleh seorang wanita jadi di dalam sebuah hadis ya sebagai landasan dalil bisa kita lihat jahat amra'atu sabit ibni qais ibni sammas ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah ma ankimu ala sabitin fi dinin wala khuluki illa anni akhaful kufra faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataruddina alaihi khadikantahu faqalats na'am faradats alaihi wa'amarahu fafarokoha jadi istri sabit bin qais bin sammas mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata wahai rasulullah aku tidak membenci sabit dalam agama dan akhlaknya aku hanya takut kufur maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya ia menjawab ya maka ia mengembalikan kepadanya dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya dan sabit pun menceraikannya ini hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari sebagai landasan dalil bolehnya seorang wanita meminta untuk diceraikan oleh suaminya tapi wanita tidak bisa menceraikan suaminya tetap yang menceraikan itu adalah suami melalui mekanisme talak tebus seperti khulu ini atau melalui mekanisme di zaman sekarang ada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah namanya pengadilan agama nanti kalau suaminya tidak mau menjatuhkan perceraian atau tidak mau menjatuhkan talak maka hakim di pengadilan agamalah yang akan menjatuhkan talak atas nama pemerintah ya atas nama kekuasaan atau hak yang diatur atau diberikan oleh sistem perundang-undangan pernikahan yang ada di negara kita ya apa perceraiannya sah kalau hakim yang menceraikan ya sah jadi syariat itu dia berjalan seiring sejalan dengan regulasi yang berlaku di sebuah negara ya nah kemudian bagaimana ketika seorang wanita mengajukan hulu atau perceraian begitu ya apakah dalam konteks ini sang suami diperbolehkan misal mengajukan tawaran atau permintaan yang tinggi-tinggi sekam saya ceraikan tapi saya minta seluruh rumah seluruh aset dan seterusnya nah yang demikian tidak diperbolehkan ya jadi seorang suami menyandera istrinya di dalam pernikahan tadi dengan meminta tebusan perceraian yang mahal-mahal itu itu tidak diperbolehkan ya jadi mempersulit juga tidak diperbolehkan ya karena itu akan membuat suami istri tadi semakin berjarak begitu ya nah di dalam sebuah ayat ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fa'in khiftum an la yukima hududallahi falajunaha alaihima fi maftadad bihi jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya surat al-baqarah ayat yang ke 229 nah jadi secara keseluruhan yang bisa saya jawab bahwa seorang istri minta untuk diceraikan oleh suaminya itu adalah mubah boleh dilakukan ya bahkan minta diceraikan itu menjadi wajib dalam beberapa keadaan ya sebagai contoh keadaan ketika suami ini meninggalkan solat mantaroka solatan muta'amidan fakot kafara jihara nanti detilnya tentang ketika seorang suami tidak solat maka istrinya otomatis tertalak saya kasih linknya di deskripsi karena sudah pernah saya bahas juga ya begitu mungkin jawaban untuk ibu yang akan mengajukan permohonan perceraian kepada suaminya yang bisa saya jawab dan saya berdoa semoga yang terbaik diberikan Allah untuk ibu yang bertanya tadi demikian dan jangan lupa subscribe channel iib ijayanto yang subscribe saya doakan masuk surga semuanya panjang umur sehat kaya raya demikian mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya wallahu'alam bisawab billahi taufiq wal hidayah sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati